Intro Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Provinsi Sumatera Selatan menggelar acara Silaturahmi Kebangsaan Bersama dengan Pondok Pesantren Mukimus Sunnah yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan pada 28 Februari 2023. Acara bertajuk Pemuda Indonesia Berwawasan Kebangsaan Cinta Tanah Air dalam Cegah Radikalisme Terorisme tersebut diikuti oleh lebih dari 400 santri dan santri wati. Di kesempatan ini, Kepala BNPT ajak para pimpinan santriwan, santri wati, pondok pesantren agar terus tanamkan karakter cinta tanah air demi optimalkan diri guna menjadi pemimpin negara di tahun Indonesia Emas 2045 mendatang. Nah jadi ini adalah sharing kita kepada para santri yang tentunya nanti mereka akan menjadi pemimpin ke depan dalam rangka mengisi SDM Indonesia Emas 2045. Jadi usia-usia mereka hari inilah yang tentunya ke depan akan memimpin bangsa ini. Kita bangsa yang senior hari ini tentu harus dapat memberikan bekal-bekal itu sehingga menjadi sebuah karakter yang memiliki karakter kecintaan terhadap bangsa. Senada dengannya, Kepala Pondok Pesantren Muki Musuna meyakini generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan berpeluang besar dalam menutup ruang gerak penyebaran paham radikal terorisme. Ini generasi muda, generasi yang akan menggantikan kita semua mudah-mudahan di jiwa mereka lebih kental daripada kita mudah-mudahan mereka menjadi tokoh-tokoh yang bersih, tokoh-tokoh yang hebat, pemimpin-pemimpin umat, pemimpin yang baik. Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama Islam, pesantren berperan besar dalam melahirkan pelajar sekaligus pemuda Islam yang moderat, toleran, menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman di tengah masyarakat. Berbagai ajaran tersebut dinilai penting, yakni sebagai investasi bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.